baik semuanya candy lover pecinta sinetron love story di series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan cerita bocoran sinetron love story di series yang akan tayang nanti sore di SCTV satu untuk semua dan yang mana pada momen kali ini kita yang dibuat sangat-sangat penasaran tentunya oleh prihalnya Ken Rawilantara yang saat ini mempunyai sifat keras tentunya ya terhadap Maudie karena disitu Ken Rawilantara yang telah mempunyai kesalahpahaman terhadap prihalnya Maudie yang saat ini selalu mengikuti keinginan si oncom-oncom Anita tentunya bahkan dengan semua itu pun Ken Rawilantara yang taingin ya bila Maudie yang selalu mengabaikan keadaan si buah hatinya yaitu si baby twin dan saat ini perasaan hati Ken Rawilantara yang sangat merasa kecewa ya terhadap Maudie karena Maudie yang selalu mengikuti keinginan halnya sifatnya si oncom Anita ya guys padahal disitu Maudie yang sengaja ya karena Maudie yang kege dan kege ingin mencari tahu semua kebusukannya si Arman dan si Anita dan berkemungkinan dengan semua itu Ken Rawilantara akan bisa menyadari ya guys agar tak terjadi kesalahpahaman antara Ken Rawilantara dan Maudie tentunya tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu mendoakan para pemain dan kru sinetron love story the series agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin ya robbal alamin dan di episode selanjutnya pun kita yang akan disuguhkan lagi nih oleh prihalnya si oncom Arman yang saat ini telah mengerasain kesengsaraan ya yang bahwasannya saat ini si si Arman yang terus-terusan dikejar oleh anak buahnya si Baron karena si Arman yang telah melakukan kesalahan terhadap ayahnya si Baron bahkan saat ini pengejaran yang tahan tintinya terhadap si Arman yang bahwasannya disitu si Armannya akan dikubur hidup-hidup ya oleh anak buahnya si Baron yang mana si Arman pun yang telah korupsi sangat besar ya mengenai pajak di proyek tersebut dan dengan semua itu pun si Arman saat ini sangatlah tersiksa dan tak ada orang yang mau menolong si Arman saat ini dan berkemungkinan si Arman akan dilenyapkan dari muka bumi ini ya oleh anak buahnya si Baron dan kemungkinan juga hal kejahatan si Baron yang akan dilaporkan ke pihak yang berwajib agar si Arman akan merasakan akibatnya karena si Arman yang selalu melakukan sewenang-wenang terhadap orang lainnya atau melakukan kejahatan terhadap siapapun tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus netron love story di series agar selalu bertengger di rating nomor 1 pastinya dan agar tidak ada rasa penasaran atau kesalahpahaman nih tonton terus netron love story di series yang selalu tayang di SCTPS 1 untuk semua dan di adegan selanjutnya pun kita yang akan disuguhkan lagi nih oleh prihal perasaan hatinya si Madina dan si Atar yang saat ini penuh dengan rasa-rasa kebahagiaan pastinya yang bahwasannya rencana pernikahan si Atar dan si Madina yang saat ini tak bisa digoyakan oleh siapapun bahkan disitu pun harapan si Madina yang ingin sama-sama bisa menjaga cintanya antara si Atar dan si Madina dan mudah-mudahan saja si Atar dan si Madina akan segera menjalin hubungan rumah tangganya dan tak ada gangguan suatu apapun ya guys tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dan terseru nih dari channelnya si Abang Mimin dan adegan selanjutnya pun kita yang akan disuguhkan lagi nih oleh adegannya yang sangat membuat kita tegang pastinya oleh prihalnya Papa Wilantara yang saat ini telah bertentangan bersama si Rama karena yang mana saat ini Papa Wilantara yang telah menghampiri rumahnya si Tante Dinda tapi disitu si Rama yang telah mencegah Papa Wilantara untuk memasuki rumahnya si Dinda padahal Papa Wilantara yang masih saja mempunyai hak ya dengan hal tersebut dan dengan semua itu pun si Rama yang telah memberanikan diri telah menentang Papa Wilantara untuk tidak memasuki rumahnya si Tante Dinda karena si Rama yang telah merasa kecewa dan tak ingin melihat kehidupan si Tante Dinda akan semakin sengsara ya bila kembali menjalin hubungan rumah tangganya bersama Papa Wilantara dan berkemungkinan dengan semua itu akan membuat perasaan hati si Dinda merasa kecewa ya oleh ulahnya si Rama karena si Rama yang tak mengetahui prihal perasaan hatinya si Dinda yang ingin hidup bersama kembali ya bersama Papa Wilantara dan mudah-mudahan saja harapan si Dinda yang ingin kembali bersama Papa Wilantara akan diredoi yang maha kuasa ya guys tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga pastinya dan Bang Mimin yang tak luput selalu mendoakan para pen penggemar sinetron love story di series dimanapun kalian berada semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan segala urusannya amin ya robal alamin dan adegan selanjutnya pun kita yang akan disuguhkan lagi nih oleh prialnya si Tante Dinda yang saat ini terus-terusan untuk membujuk si Raisa agar tidak pergi menjauh dari kehidupannya si Rama bahkan si Dinda pun yang telah memastikan karena punya keyakinan bila si Rama saat ini akan benar-benar mencintai dan menyayangi si Raisa padahal si Dinda yang belum mengetahui ya dengan perasaan hatinya si Rama yang saat ini masih keke dan keke menaruh hatinya terhadap si Adesta dan berkemungkinan dengan semua ulahnya si Rama yang ingin menjalin hubungan bersama si Adesta akan terbongkar ya oleh si Tante Dinda dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron lho sorry di series yang akan tayang nanti sore di SCTV 1 untuk semua ya guys dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri nih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati